Demo puluhan warga di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Jawa Timur berujung ricuh, sodara. Pendemo menerobos barikade polisi dengan membawa batu membuat sebuah kaca mobil pecah. Pendemo terbagi menjadi dua kubu, yakni keluarga korban, kasus penganiayaan, dan kubu pihak terdakwa. Keluarga korban penganiayaan mendesak pihak Kejari Bangkalan mencopot salah satu jaksa karena dituding berlaku tidak adil. Keluarga korban juga meminta hukuman maksimal bagi pelaku penganiayaan. Meski sudah dijaga polisi, kericuhan tak terhindarkan. Kericuhan terjadi tepat di luar pintu gerbang kantor Kejari Bangkalan. Dari warga yang merasa dalam hal penanganan kasus itu kurang seirama dengan hati mereka. Jadi mereka menuntut ke pihak penuntut umum agar salah satu penuntutnya itu dikeluarkan dari tim tersebut. Kacaan-kaca kan kita juga tidak lihat tadi memang siapa yang melakukan kita tidak lihat. Cuma memang ada tadi saya lihat kacanya pecah. Terima kasih. Terima kasih.